Intro So, hello what's up guys Kemarin gue udah coba semuanya Untuk live streaming dan sangat-sangat memuaskan Oke, jadi sekarang kita bakal bahas satu persatu Mulai dari gaming monitor ini teman-teman Yaitu ROG Strix XG258 Oke, jadi kita langsung buka aja monitornya Dan kita lihat di dalamnya ada apa aja ya Oke teman-teman, jadi setelah di unboxing Seperti inilah monitornya Keren banget sih ya Dan koko banget Terus juga di bawahnya ini Standnya juga nggak seperti monitor biasa Standnya bener-bener stylish banget Seperti biasa ada power adapternya juga Dan kita dikasih dua kabel tambahan teman-teman ya Jadi ini ada display port to display port Dan ada kabel HDMI teman-teman Jadi buat kalian yang punya setup dual monitor Jadi udah nggak perlu beli kabel tambahan lagi Oke, jadi monitornya ini itu berukuran 24,5 inch teman-teman ya Dan udah dibekali sama refresh rate 240Hz Jadi dengan refresh rate 240Hz ini Kalau kalian mau main game itu udah smooth banget Jadi nggak ada yang namanya Kayak flickering-flickering itu udah nggak ada Dan memanjakan mata banget Selain sudah dilengkapi G-Sync Monitor ini juga support Adaptive Sync Jadi buat kalian yang pakai grafik card Nvidia Ataupun AMD Sudah bisa menggunakan fitur ini Nggak kalah penting monitor ini sudah dilengkapi Dengan respon time 1 millisecond Dimana dengan respon time yang sangat kecil ini Performa gambar dan kualitas saat kita bermain itu Akan terasa lebih smooth lagi Nah, untuk memberikan kesan gaming di monitor ini Asus menambahkan lampu RGB di bawah monitor ini Yang berbentuk dari logo Asus ROG itu sendiri Jadi logo dari Asus ROG itu seperti ini teman-teman Nah, di monitor ini juga udah dilengkapi Stand yang bisa kalian custom gitu teman-teman Jadi kalian bisa ke kiri kananin gini Terus kalian bisa mode landscape Atau mau dipotretin juga bisa Dan misalkan kalau pingin agak tinggi Kalian bisa naikin gini Ke atas dan ke bawah Nah, buat kalian yang nggak suka pakai stand-nya Kalian juga bisa tempelin ke tembok dengan VESA mount Karena di monitor ini udah support dengan VESA teman-teman ya Oke, jadi kesimpulan dari gue Setelah gue pakai monitornya itu Dari desainnya itu bagus banget Simple, elegan Dan terlihat keren juga Dan dari segi performa Dengan refresh rate 240Hz Dan respawn time 1ms Itu sudah bikin gameplay gue sangat smooth sekali Dan memajakan mata gue Dan juga dengan fleksibelnya monitor ini Gue bisa mengatur setup gue Baik gue mau pakai stand Atau gue mau tempelin dengan VESA mount Jadi dengan semua aspeknya itu Monitor ini menjadi monitor yang bener-bener worth it banget Buat kalian punya Oke, selanjutnya gue bakal bahas Headset gaming dari ASUS Yaitu ASUS ROG Strix GO 2.4 Setelah gue unboxing Di sini itu kita dapat Pouch-nya teman-teman ya Dan ada logo dari ROG-nya Dan langsung kita buka aja Ada apa di dalamnya Di dalamnya Seperti ini Bagus ya packing-annya Kita langsung buka aja teman-teman Di sini sebelum kita ke headsetnya Jadi ada kabel-kabel disini Kita lihat dulu Ini kabel Ada type C Terus ada Ini headsetnya Yang bisa dipasang dan dicabut Lalu kita dapat kabel lagi Ini kabel 3,5 3,5 mili teman-teman ya Terus ada ini Wifi dongle-nya Dan di sebelah kanannya Di sini juga ada Type C juga Dan di sini kita langsung Lihat headsetnya ya Seperti ini Headsetnya teman-teman Oke teman-teman Kalau dilihat dari Fisiknya ya Dari bentuknya Ini sangat unik banget Dan ini warnanya juga Yang menurut gue Simple elegan Dan di sini warnanya juga Hitamnya Hitam doff ya Bukan glossy Jadi headset gaming ini Sudah menggunakan teknologi wireless Yaitu 2.4 GHz Jadi udah gak ada Yang namanya lag-lag lagi Saat kalian bermain game Dan juga headset ini Udah kompatibel Sama PS4 Mac Atau smart device lainnya Headset ini Juga udah ringan banget Teman-teman ya Jadi kalau kalian mau Bawa kemanapun Udah gampang banget Karena sudah dilengkapi Sama pouch-nya juga Nah selain headsetnya yang bagus Jadi headset ini juga dilengkapi Dengan microphone Yang sudah support Dengan noise cancelling Jadi kalau kalian Mau berbicara di game Atau di discord Udah lancar banget Untuk kalian yang Pengen suara yang jernih Headset ini juga Sudah dilengkapi Dengan fast charging Jadi dengan kalian Ngecas cuma 15 menit Headset ini Sudah bisa hidup Untuk 3 jam Dan jika kalian Full charging headset ini Headset ini Bisa bertahan Sampai 25 jam Untuk kalian bermain game Suara yang dihasilkan Oleh headset ini Udah terbilang Sangat cakep banget Karena headset ini Sudah menggunakan driver Yang berukuran 40 mm Jadi memang Suara yang dihasilkan Itu sangat bagus Juga bassnya Juga oke Jadi buat kalian bermain game Atau kalian mendengar musik Headset ini Sudah sangat bagus sekali Jadi headset ini Tuh gak cuma Enak untuk dipakai Main game Jadi buat daily use Juga kalian mendengarkan musik Atau kalian bawa Kemanapun Udah sangat praktis Karena juga Headset ini Fisiknya gak terlalu Mencolok Dan lebay kayak gitu Nah ini dia Mouse, mousepad Dan keyboardnya Keyboard ini Menggunakan ROG RX Switch Dan dimana Di setiap switchnya itu Juga udah dilengkapi Dengan lampu RGB Jadi kalian bisa custom Kalian mau Lampunya Seperti apa Kalau dari segi Kualitas keyboardnya Keyboard ini Sudah berkualitas Sangat bagus Dan juga keyboard ini Sudah tahan air Dan debu Di keyboard ini Sudah dilengkapi Dengan USB 2.0 Di depan keyboardnya Jadi buat kalian Kalau mau ngecas Handphone Atau Kalian mau masukin Flash disk Gak perlu ke PC lagi Langsung bisa di keyboard ini Keyboard ini juga Sudah dilengkapi Dengan makro Dan juga Ada tombol media Dimana kalian bisa Play, pause, stop Dan disini juga Dilengkapi Tombol stilt Dimana dengan Tombol stilt ini Kalian bisa menutup Aplikasi yang terbuka Secara otomatis Dan mematikan suara Yang sedang didengarkan Nah untuk mouse-nya Dalam segi Konektivitas Sudah bisa Menggunakan Tiga cara Yang pertama Bisa menggunakan Wirelessnya Yang kedua Juga bisa Menggunakan mode Bluetooth Dan kalau kalian Nggak pingin Menggunakan Wireless dan Bluetooth Juga bisa Menggunakan kabel Sebagai konektivitasnya Nah untuk DPI-nya sendiri Mouse ini Sudah support Sampai 16.000 DPI 400 IPS optical sensor Dan juga bisa Sampai 1000 Hz Poling rate Di dalam mode Wireless Dan mode Kabel Nah di sebelah Kiri mouse ini Ada beberapa Tombol yang bisa Kita gunakan Sebagai shortcut Untuk dalam game Ada dua Tombol yang bisa Kita programmable Dan ada satu Joystick yang bisa Digunakan Mouse ini sudah Support dengan Fast charging Jadi dengan Fast charging Dengan kalian Charge 15 menit Saja mouse ini Sudah dapat bertahan 12 jam Dalam saat Kalian bermain game Atau kalian bisa Menggunakan key Teknologi Dimana kalian bisa Mencharge mouse ini Dengan wireless charging Nah di mouse ini Sudah menggunakan Konsep Screwless Jadi hampir Tidak ada Baut di mouse ini Jadi buat kalian Yang pengen Buka Jadi gampang banget Tinggal copot-copot aja Mouse ini juga Sudah dilengkapi Dengan DPI On the scroll Jadi buat kalian Yang mau merubah DPI Nggak usah Susah-susah lagi Merubahnya dari aplikasi Sudah bisa langsung Dari mouse ini Untuk memudahkan Mengatur semua elemen Yang ada di mouse ini Asus sudah menyiapkan Aplikasi yang bernama Armory 2 Semua elemen Yang ada di dalam mouse ini Sudah bisa diatur Dengan gampang Baik dari Lampunya Dari buttonnya Maupun dari joysticknya Nah untuk Mousepadnya sendiri Kualitasnya sudah Sangat bagus Dan sangat terjamin Nah untuk Mousepadnya sendiri Dari bahan dan Kualitasnya Sudah sangat baik Mousepad ini sudah Tahan air Minyak Dan juga Debu Dan dengan bahan yang Berkualitas Sudah dipastikan Akurasi dari mousenya ini Sudah sangat menjadi Lebih baik Nah setelah di unboxing Bentuk routernya itu Seperti ini Teman-teman ya Kalau bagi orang awam Kayak gue Ini bentuknya Sangat unik Tapi Futuristik banget Disini ada 8 antena Yang menurut gue sih Untuk menguatkan Sinyal ya Teman-teman ya Di router ini Sudah menggunakan Yang namanya Next Gen Wifi Jadi disini support Dengan 802.11ax Yaitu untuk Meningkatkan efisiensi Dan juga Jangkauan yang lebih baik Selain itu Router ini juga Sudah menggunakan Yang namanya Ultra Fast Wifi Jadi dengan kecepatan Wifi Sampai 11.000 Mbps Untuk menangani Bahkan jaringan Tersibuk dengan mudah Khusus untuk kalian Yang menggunakan Router ini Untuk bermain game Router ini Sudah menggunakan Yang namanya Triple Level Game Acceleration Yang berfungsi Mempercepat traffic game Pada setiap langkahnya Dari perangkat Ke server game Untuk hardware-nya Sudah menggunakan Quad Core CPU Bertenaga 1.8GHz Selain itu Yang paling penting Dari router ini Yaitu Adanya Frontline Network Security Jadi Fitur ini Dapat menetralkan Ancaman internet Sebelum mereka Menyerang jaringan Yang kita gunakan Jadi Kesimpulan yang bisa Gue ambil Dari menggunakan Router ini Setelah gue gunakan Itu untuk Live streaming Dan bermain game Pingnya lebih stabil Daripada gue Menggunakan router Lama gue Dari merek lain Selain itu Jadi dengan Kecepatan Yang sudah bisa Sampai 11.000 Mbps Jadi dengan Router ini Gue sudah bisa Mendapatkan Speed maksimum Dari provider Yang gue gunakan Spesifikasi seperti ini Ini menurut gue Sangat Overkill Banget ya Teman-temannya Jadi menurut gue Ini lebih cocok Digunakan Untuk company Yang menurut gue Lebih besar Jadi Jadi sekian aja Gue nge-review Barang-barang Yang udah gue Pakai Untuk live streaming Kemarin Dan menurut gue Sangat worth it Banget Untuk kalian Beli Atau jadi Wishlist kalian Karena ini Bener-bener Dapat menunjang Live streaming Kalian Dalam bermain game Baik dari segi Fitur Maupun dari Segi Kualitasnya So Jadi sekian aja Dari gue Sampai jumpa Di next video berikutnya Dan Bye-bye